Siap lanjutkan revolusi akhlak? Siap! Siap lanjutkan revolusi akhlak? Siap! Takbir! Takbir! Ingat kan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017? Kita ingat, pasti lo semua ingat soal kasus chat mesum. Ayo, sama-sama kita gaungkan kembali. Hoho, tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Eh, saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Saya sih termasuk orang yang percaya bahwa itu benar-benar chat Rizik dan Firza. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik. Habib saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib pransa di teror diancam terdekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Beb. Habib banyak suatu ketelungan batas. Saya bilang, saya dianggap apa? Jangan, Beb. Eh, Beb. Saya bilang, pemimpin bisa tombang karena wanita. Pusing, pusing. Amperon. Ketikutan ngomong. Iya. Sejumlah ahli juga menyatakan chat-chat itu memang asli datang dari HP Rizik. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Ah, gak jelas juga itu. Gak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Bagi pula, kalau chat Mas Sumi itu memang bukan percakapan Rizik dan Firza. Kenapa Rizik harus takut? Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik. Hei Habib, saya bilang ya. Eh, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini... Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Kayak gitu ya. Saya bisa berteriak. Sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita. Dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita. Diketahui sebelumnya, Habib Rizik siap dinyatakan bebas berserat pada Rabu 20 Juli 2022. Pada saat Habib Rizik siap bebas berserat dari bencara, dirinya menyampaikan pendapannya terkait kondisi Indonesia saat ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota Suci Mekah? Yaitu, ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, ujar Rizik siap. Selanjutnya, Rizik siap menganggap kondisi Indonesia yang sekarang sudah menjadikan kebohongan sebagai suatu budaya. Bagaimana kita punya negeri, di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara. Maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Papa Rizik siap. Rizik siap menyerukan gerakan revolusi akhlak untuk mengatasi situasi yang terjadi di Bumi Pertiwi saat ini. Karena itu, yang saya ingin sampaikan di sini, saudara. Apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezeliman? Apa itu darurat hutang? Apa itu darurat ekonomi? Dan lain sebagainya. Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Pungkas Rizik siap. Menanggapi hal itu, politisi PSI Muhammad Guntur Romli menyindir keras ex-imam besar Front Pembela Islam Rizik siap. Dia menuding, pemuka agama dari petamburan tanah abang itu langsung berulah setelah bebas bersarat pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Guntur Romli mengatakan, Rizik berbohong soal status sebagai narapidana. Kolar-kolar soal kebohongan tapi dirinya sendiri malah berbohong soal statusnya. Bukan sebagai tahanan kota, tapi masih klien penjara. Kata Guntur Romli di akun twitternya, Adgun Romli, pada Kamis 21 Juli 2022. Guntur Romli menegaskan, dengan status yang masih bebas bersarat itu, Rizik siap berpulang besar untuk kembali dijebloskan ke penjara, jika yang bersangkutan kembali berbuat onar. Bisa masuk penjara lagi kalau bikin olah. Tegas Guntur Romli. Sementara itu, pegiat media sosial, Eko Kun tadi melontarkan pendapatnya terkait Habib Rizik yang berceloteh soal revolusi ahlak. Menurutnya, yang harus dipereskan terlebih dulu adalah ahlaknya. Setelah dinyatakan bebas bersarat, Habib Rizik menggaungkan soal revolusi ahlak. Namun menurut Eko Kun tadi, sebelum menggaungkan terkait hal tersebut, mantan pentolan FIU terkait harus memperbagi ahlaknya terlebih dahulu. Eko Kun tadi pun mewanti-wanti Habib Rizik untuk tidak bermain politik praktis lagi. Kalau masih main-main politik identitas, jangan ngomong soal revolusi ahlak. Beresin dulu tuh ahlaknya, ujar Eko Kun tadi.